Dalam penggeledahan itu, pihaknya kepolisian menemukan 15 unit ponsel milik pengungsi Rohingya tersebut. Satres Krimpolresta Banda Aceh, kembali melakukan penggeledahan terhadap barang para etnis Rohingya yang ditampung sementara di Balai Meusraya Aceh, BMA, Rabu, 20 Desember 2023. Dalam penggeledahan itu, pihaknya kepolisian menemukan 15 unit ponsel milik pengungsi Rohingya tersebut. Dari belasan ponsel itu, diketahui ada 3 unit ponsel pintar, smartphone, yang ditemukan petugas. Kini seluruh barang bukti diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irwan Ramli, melalui kasat Reskrim Kompol Fadilah Aditya Pratama, mengatakan, para pemilik ponsel yang rata-rata kaum perempuan Rohingya didata untuk nantinya dimintai keterangan oleh penyidik. Hal dilakukan oleh petugas sebagai langkah pengembangan kasus penyelundupan Rohingya yang saat ini ditangani. Kita duga masih ada barang-barang yang dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan, kata Fadilah. Terkait temuan ponsel ini, lanjut Fadilah, pihaknya menduga bahwa alat komunikasi tersebut digunakan untuk menghubungi sejumlah pihak lainnya, baik warga lokal maupun luar negeri. Selain itu, polisi juga masih menahan tersangka penyelundupan Rohingya yakni MA alias Muhammad Amin, termasuk 10 orang warga Rohingya lainnya yang masih menjalani pemeriksaan intensif. Kita hanya menggeledah barang saja, tidak ada orang yang kita amankan. Sebagian ponsel masih aktif dan ada yang tidak. Nanti jika ada informasi lebih lanjut akan kita sampaikan, jelasnya. Satres Krimpolresta Banda Aceh menemukan 15 unit ponsel milik imigran Rohingya saat pihaknya kembali melakukan penggeledahan di Balai Meuseuraya Aceh, BMA, Banda Aceh pada Rabu, 20 Desember 2023. Ponsel-ponsel yang ditemukan kebanyakan milik imigran wanita. Oleh polisi, para pemilik ponsel diminta berfoto sambil memegang ponsel. Sebagian ponsel yang masih aktif itu kemudian dibawa untuk dijadikan barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, pihaknya juga menemukan beberapa nomor ponsel yang ditulis di potongan kardus. Kabit Humas Polda Aceh, Kombes Joko Kristianto menyebut kalau ponsel milik para imigran diduga digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak yang membawa mereka semua ke Aceh. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!